motor sekarang semakin banyak ya mungkin jadi bisa menjadi pilihan motor kalian tonton reviewnya sampai habis cut selamat pagi sore temalamnya kembali lagi bersama saya Bli Adi di channel NC Komotif dan kali ini saya akan mereview motor Yamaha Gear atau Mio Gear ini adalah salah satu line up dari Yamaha Mio yang terbaru jadi ini sebenarnya masih dalam satu keluarga Yamaha Mio ya ini ada tulisan Mio nya disini ini sebenarnya masih sama Mio tapi bedanya ini seri terbarunya jadi seperti line up terbarunya bukan facelift bukan perubahan apapun jadi ya ini adalah keluarga barunya dari Mio oke kita mulai dari depannya dulu ya depannya itu seperti ini ya lampu depannya mirip-mirip agak frigo dikit agak sedikit cekung-cekung gitu di lampunya ya agak sedikit virus dengan lampu LED tapi dengan lampu senja dan lampu sen yang masih non LED masih pakai bolam tapi ini mirip-mirip seperti keluarga Maxi ya nah sennya di bawah gak di atas lagi 5 Mio kita hidupin aja dah mesinnya biar kalian gak penasaran bagaimana sih hidupnya lampunya hidup lampunya motor ini oke hidup lampunya seperti ini ya ini ada lampu biasanya ya lampu biasa ini lampu tim pingginya ini ada disini ini ada sennya ya ini kasar ini lampu senja nah ini kondisi lampu tinggi ya seperti ini ini lampu tingginya kita matiin lagi kanan di dalam ruangan oke disini plastik material plastik yang kasar mulai jeruk disini warna silver ada advance case system ya ada logo Yamaha disini ada logo gear ya Mio gear dan ada spot utility gear oke selananya semua orang Yamaha ini artinya Matic yang punya banyak fungsi ya dia spot utility gear jadi itulah dia Mio gear nah dari depan ini ada speedometernya speedometernya cuma sampai 140 meter per jam ya standar seperti motor-motor Matic 125 cc disini ada smart untuk menuju bensinnya disini ada Eco Echeck Engine dan SSS ya smart stop system jadi motor bisa mati sendiri dalam kondisi berhenti pada saat lampu merah nah kalau di model standarnya nggak ada nih kayak gini nah lalu disini ada lampu high beam dan low beam ada lampu sen lampu sen ada belnya disini disini ada asar oh nggak fokus ya fokus dong fokus nah fokus 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 nggak mau fokus ya oke ini ada asar ini ada starternya nah sayangnya sini belum kilas nih ininya nih kuncinya tuh seperti ini seperti kunci Yamaha Yamaha yang lainnya ya lama panjang dia belum kilas cara buka joknya tuh buah ke kiri aja sini nggak usah di push nah tuh untuk buka joknya ya sama Yamaha series yang lainnya new juga untuk gantungannya seperti ini ada pengamannya biar nggak jatuh terus disini ada charger port charger yang berbetul di lubang rokok ini lumayan dalem tangan saya masuk terus disini lumayan dalem buat naruh hp tapi jangan lupa diambil lagi hpnya nanti titauan hilang oke disini kelebihan selanjutnya disini rata ya setiap metik-metik new disini ada sisi kasar biar kaki tuh nggak slip disini terus disini ada tempat untuk pijakan anak nah jadi kalau anak-anak tuh nggak usah bawa sini kan kadang-kadang anak-anak tuh kan gelantungan kakinya disini nah disini nih anak-anak tuh bisa naruh kaki disini nah itu fungsinya ini beda ini buat dewasa ini buat anak-anak jadi ya kalau dewasa kakinya kesini saya udah coba tadi bener-bener nggak nyaman karena sedikit banget tempatnya ya lebih enak sih disini sih terus basic mesin basic mesin ini sama dengan Frigo sama dengan Frigo jadi kita nggak akan bahas mesin spek mesinnya kayak apa ya karena sama banget kayak Frigo ya beda dengan Lexi kalau ini sama dengan Lexi tidak kalau Lexi itu 4 clap kalau ini sudah pakai teknologi yang sama dengan Frigo ya pelek ya sama kayak Mio dengan 1 shock nah ini lampu belakangnya ini lampu belakangnya ini kalau dilihat dari sampai kayak NMA yang lama lihat siluat-siluatnya nah handmax yang lama dengan behel dengan behel yang di-check on a dog bukan on a silver nih nah silver nah portnya standar standar banget saya punya Mio ya standar banget saya punya Mio ini bukan double arm ya ini cuma mono arm aja nggak ada tambahan desi di sini ya karena ini programnya Mio lalu disitu lalu kita melihat di bagasinya oke yang ini tipenya adalah tipe yang yang lebih tertinggi ya ini ada answer back system jadi kita bisa tahu motor posisi motor kita ada di sana karena diprediksi motor ini akan menjadi motor strategi tauman seperti Yamaha Mio bisa manggil kembali tapi sangat disayangkan di sini posisi akinya itu agak sedikit jelas kenapa karena aduh bener-bener nggak bagus posisinya di sini kayak nanggung gitu loh kenapa nggak dibuat segini sekalian gitu sekalian buat sepe sini ini ada sekat ini posisi akinya ya posisi akinya meskipun tidak bisa masuk helm tapi setidaknya bikin masukin barang jadi orang kelihat kalau misalnya bentuknya kotak itu lebih enak aja dilihat daripada gimana ya agak nanggung dan ini nggak bisa masukkan helm bensinnya bensinnya yang dipastikan irit dengan teknologi blue core ya di depan sudah pakai disk yang belakang masih pakai tromol oke untuk harganya harganya sekitar 17 jutaan saya akan tulis di video harganya berapa ini untuk pasar Bali kalau untuk pasar di Jawa saya enggak tahu berapa tapi ini saya data resmi dari Yamaha untuk di Bali jadi ini adalah salah satu motor yang simple yang cocok di ibu-ibu di mahasiswi cocok di laki-laki juga karena bentuknya enggak terlalu keibu-ibuan sih bentuknya masih ada sisi laki-lakinya oke satu lagi yang saya lupa kalau untuk yang tipe S yang tipe yang tertinggi itu dia sudah mendapatkan emblem gear ini yang timbul dia memakai warna black chrome black chrome atau dark chrome jadi kalau yang tipe yang standar ya tipe yang standar itu dia memakai hanya sticker aja gear tidak memakai timbul kayak gini ya kalau saya jadi anda mungkin saya ngambilnya tipe kayak gini jadi ya lebih keren aja kelihatannya motor ini cocok untuk dibawa ke pasar motor ini cocok dibawa ke pasar cocok dibawa harian cocok dibawa ngocok cocok dibawa perjalanan jauh mungkin tapi gak jauh amat ya kalau gila aja motor ini pakai lintas negara ke simbawi itu kan agak gila aja tapi kalau misalnya cuma dibawa ke pasar dibawa ke sekolah dibawa ke kampus dibawa kerja dibawa jemput anak karena sudah support sepijakan kecil itu oke jadi kekurangan motor ini saya ngeliat cuma di bagian bagasi aja karena tempat akinya nanggung banget ya itu aja satu kekurangan kalau masalah kilas ya itu masing-masing sih karena kan ngejar harga harga yang mahal dan kalau misalnya pengen di kilas ya beli sendiri aja gak usah protes-protes ke Yamaha tentunya kalau nanti bener dikilesin harganya jadi mahal gak mau beli jadinya mending dikilesin sendiri tapi kalau buat orang yang gak terlalu memikirkan apa-apa yang pengen cuma pengen motor yang bisa dibawa harian enak ya mungkin ini menjadi satu-satu pilihan terbaik untuk kalian buat motor hariannya oke jangan lupa di like subscribe dan follow instagram ensiklomotif ensiklomotif dan follow juga podcast ensiklomotif ya saya taruh linknya di deskripsi sampai jumpa terima